Hai baik selamat pagi namo sang yang diberdaya namo budaya bapak ibu saudara saudari sedarma yang berbahagia dan juga Romo Bandita yang kami hormati pada pagi yang berbahagia ini untuk pertama kalinya saya berkunjung atau menginjakan kaki di Pulau Dewata dan juga kemarin dua minggu yang lalu ya kita sudah ketemu secara virtual hari ini kita ketemu langsung ya ini juga ada Arianto dulunya adalah mantan muda-mudi dari tanah kelahiran saya Bengkalis jadi ya Bapak Ibu sesuai dengan topik yang kemarin disampaikan pada hari ini kita akan sharing tentang wah ini langsung masuknya tentang no pain no gain without pain jadi kalau diterjemahkan bisa kita artikan sebagai tiada kesuksesan tanpa pengorbanan yang seperti apa disini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton singkat kisah Thomas Alva Edison terima kasih bahwa iya sekitar kita terima kasih Terima kasih. 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 Ya sudah lah Kalau memang tidak bisa Kayaknya Belum saatnya kita Nonton bersama Padahal itu nonton bersamanya sih Tidak lama, cuma 6 menit Tapi kayaknya belum Belum mau diajak Untuk nonton bareng Jadi Bapak Ibu Tadi Di film yang ingin saya Tampilkan itu Berisi tentang kisah dari Thomas Alva Edison Bagaimana Seorang Thomas Ketika kecil Dia itu ternyata Dikeluarkan dari sekolahnya Dia dikeluarkan dari sekolahnya Gurunya menganggap Kalau Thomas Alva Edison Ini adalah anak Yang boleh dikatakan Dengan IQ yang rendah Karena gak bisa Gurunya merasa Ini anak gak bisa diajarin Baca nulis dan sebagainya Tidak seperti anak pada umumnya Sampai satu hari Guru Thomas Alva Edison ini Menulis surat Dititipin ke dia Karena dia gak bisa Membaca Menulis Dia memberi Langsung memberikan suratnya itu Ke ibunya Ketika melihat surat tersebut Sebenarnya ibunya Sangat sedih Kenapa Ternyata Guru tersebut Mengatakan bahwa Thomas Alva Edison Ini sangat Maaf Goblok Gak bisa diajarin Jadi Dikembalikan ke ibunya Tetapi Ini luar biasanya Seorang ibu Dia tidak menyampaikan Begitu Serta-merta Isi surat tersebut Ke Thomas Apa yang disampaikan Oleh si ibu Sebaliknya Dia mengatakan bahwa Thomas adalah Anak yang baik Anak yang pinter Dan Gurunya Mengembalikan ke ibunya Untuk dididik sendiri Dengan penuh cinta kasih Penuh perjuangan Ibu dari Thomas Alva Edison Mendidik Mengajari Thomas Alva Edison Sedikit demi sedikit Ternyata Dengan cara Ibunya mengajar ini Membuat Thomas Alva Edison Itu merasa nyaman Akhirnya Dia eksplor Dan sendiri Melakukan berbagai eksperimen Yang mungkin Pada masa itu Tidak dilakukan oleh Anak muda Pada umumnya Salah satu Percobaan yang terbesar Yang hingga saat ini Dirasakan oleh Dunia Adalah Penemuan Lampu Lampu Pijar Atau lampu yang seperti saat ini Kita nikmati Itu pertama kali dikembangkan oleh Thomas Alva Edison Bagaimana dia Apakah sekali Eksperimen langsung jadi Ternyata enggak Dikatakan itu seribu kali Ada yang mengatakan Sembilan ratus sembilan puluh sembilan kali Coba Ternyata yang keseribu itu Berhasil Seandainya pada saat itu Thomas Alva Edison Menyerah dengan kegagalan-kegagalan Yang terjadi Mungkin Tidak akan ada Tidak akan ada Lampu yang kita nikmati saat ini Sehingga Di sini Thomas Alva Edison Mengatakan bahwa Bakat itu Yang mendorong kita bisa menjadi sukses itu Bakat hanya berperan 1% Yang memegang peranan yang lebih penting Itu adalah kerja geras Jadi Dan ini sudah dibuktikan oleh Thomas Alva Edison Keterdasan intelektual semata-mata Itu bukan Jaminan semata-mata Tetapi bagaimana kita berusaha Kerja keras kita Itu Yang paling menentukan Bisa dibayangkan Seorang anak Yang dikeluarkan dari sekolah Dia Yang Membaca dan menulis saja Tidak bisa Sampai gurunya menyerah Angkat tangan Bisa kita bayangkan Bagaimana rendahnya Kemampuan intelektual Tapi dengan kerja kerasnya ini Dia membuktikan bahwa Ya kerja keras yang menentukan kesuksesan Itu dulu saya masih ingat ketika Saya sangat terinspirasi dengan Ceritanya Thomas Alva Edison Dulu ketika saya kecil Masih Les mandarin Saya masih ingat Kalau Thomas Alva Edison ini Dia melihat ayam Mengerami Telur-telurnya Dia juga Bisa menetaskan Telur itu Dan jadi ayam Dia juga mencoba Masuk ke kandang Dia Meniru apa yang dilakukan oleh ayam ini Meniru oleh apa yang dilakukan oleh ayam ini Dia juga Mengarami Telur itu Dicari sama ibunya Seharian tidak ketemu Ternyata ada di kandang ayam Akhirnya dia berpikir Kenapa bisa seperti ini ya Kenapa bisa Akhirnya dia menemukan Ternyata hangat ini Yang bisa membuat Telur-telur tersebut Menetas Maka Dia terinspirasi Untuk Bagaimana Menciptakan Kehangatan Bisa memberikan hangat Akhirnya Ya pakai lampu itu Jadi Ini Dan apa lagi yang bisa kita petik disini Pengalaman Pengalaman Dari berbagai Kita lihat Dari berbagai Kejadian-kejadian Dari berbagai Percobaan-percobaan Yang dia lakukan Ketika gagal Dia mencoba lagi Ketika gagal Dia mencoba lagi Dan Bahkan dikatakan Dia menghabiskan Beribuan Ada ribuan Bahan Untuk membuat Lampu ini Jadi Jadi kalau Misalnya Kita melakukan Sesuatu Sekali Dua kali Gagal Itu Belum Seberapa Belum Apa-apa Tidak Menyerah Begitu saja Karena Ternyata Peluang Untuk bisa Sukses itu Masih ada Selama Kita Masih Mau Mencoba Dan Terus Mencoba Ini Yang sudah Dibuktikan Oleh Thomas Al-Faidison Disini kita Bisa melihat Dengan Tekad Dan semangat Serta kerja kerasnya Yang begitu Luar biasa Hari ini Kita bisa Menikmati Penerangan Dengan Sangat Nyaman Lalu Benar gak sih Kalau Segala sesuatu Dalam hidup itu Butuh pengorbanan Untuk bisa Mencapai Apa yang kita Harapkan itu Butuh pengorbanan Untuk sukses itu Dibutuhkan pengorbanan Ternyata Next Yang dikatakan Oleh Buddha Itu juga Sama Apakah Yang paling Membantu Untuk Mencapai Kesuksesan Di Cangkisuta Ini Dikatakan Bahwa Kerja keras Adalah Yang paling Membantu Untuk Mencapai Kesuksesan Ini Lalu Kita lihat Bagaimana Cara kerja Di sini Untuk bisa Mencapai Kesuksesan Next Bapak Ibu Untuk bisa Mewujudkan Apa yang kita Cita-citakan Ada Serangkaian Serangkaian Yang Harus Kita Ikuti Yang harus Kita Lalui Di sini Melanjut Dari Cangkisuta Itu Cangkisuta Itu Dibawarkan Oleh Buddha Kepada Seorang Brahmana Dimana Mereka itu Berasal dari Desa Brahmana Pada saat itu Buddha Mengunjungi Kerajaan Kosala Dan Buddha Menetap Di Hutan Para Dewa Itu disebutnya Namanya itu Hutan Para Dewa Dan Atau Nama lainnya itu Hutan Salah Karena disana Terdapat Banyak Sekali Hampir Ribuan Hampir Ribuan Pohon-pohon Salah Ketika Mendengar Buddha Berkunjung Kesana Para Brahmana Ini Berbondong-bondong Ingin Ketemu Buddha Dan Diantaranya itu Salah satunya Adalah Cangki Jadi Disana Terjadi Dialog Diantaranya Yaitu Mengenai Bagaimana Caranya Agar Apa Yang Kita Cita-citakan Ini Bisa Terwujud Diantaranya Ini Rangkaian Rangkaian Yang Harus Kita Lalui Jadi Untuk Bisa Mewujudkan Cita-cita Mewujudkan Apa Yang Kita Inginkan Itu Tidak Serta-merta Simsalabin Bisa Tidak Tapi Ada Prosesnya Disini Kita Lihat Untuk Bisa Mencapai Cita-cita Yang Kita Harapkan Itu Dibutuhkan Adanya Kerja Keras Kerja Keras Ini Bisa Timbul Karena Apa Karena Ada Penelitian Dengan Cermat Penelitian Dengan Cermat Ini Bisa Muncul Karena Apa Karena Adanya Semangat Semangat Ini Bisa Muncul Kenapa Karena Mengingat Ajaran Pemeriksaan Pemeriksaan Makna Peneriman Reflektif Dari Pengajar Mendengarkan Ajaran Menyimak Rasa Hormat Mengunjungi Dan Keyakinan Jadi Kunci Utama Dari Cita-cita Disini Adalah Keyakinan Dari Keyakinan Ini Kita Mau Mengunjungi Dalam hal ini Mengunjungi Siapa Mengunjungi Belajar Dari Orang-orang Yang Lebih Berpengalaman Tetapi Ketika Kita Hanya Sekedar Mengunjungi Katakanlah Kita Mengunjungi Seseorang Yang Dianggap Orang Umum Adalah Orang Bijaksana Ketika Kita Mengunjungi Orang Bijaksana Ini Kita Harus Bagaimana Membangkitkan Rasa Hormat Kita Kepada Orang Tersebut Jika Kita Yakin Ia Bisa Belajar Dari Orang Pinter Terus Ketika Kita Mengunjungi Orang Pinter Tersebut Tapi Tidak Ada Respek Itu Apapun Yang Disampaikan Tidak Akan Pernah Masuk Tidak Akan Bisa Kita Terima Jadi Untuk Keyakinan Pertama Keyakinan Kita Yakin Ini Orang Bisa Mengajari Kita Kita Mengunjungi Kita Timbulkan Rasa Hormat Bangkitkan Rasa Hormat Kita Kepada Orang Tersebut Dengan Demikian Kalau Orang Tersebut Itu Bicara Kita Menyimak Dengan Seksama Kalau Kita Tidak Memiliki Rasa Hormat Kita Tidak Memiliki Respek Kita Tidak Mau Mendengarkan Orang Tersebut Dengan Baik Akhirnya Apa Yang Ngambang Nguap Percuma Ketika Kita Menyimak Maka Kita Bisa Mendengarkan Ajaran Mendengarkan Dengan Baik Apa Apa Yang Diajarkan Oleh Orang Tersebut Dengan Demikian Ada Peneriman Reflektif Dari Pengajaran Peneriman Reflektif Disini Adalah Yang Seperti Apa Kita Bisa Memilih Dan Memilah Mana Yang Saya Butuhkan Mana Yang Tidak Saya Butuhkan Mana Yang Baik Untuk Saya Mana Yang Tidak Untuk Saya Ini Juga Sangat Penting Ketika Kita Tidak Mampu Memilih Dan Memilah Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Bisa Jadi Kita Jadi Angulimala Diajarin Yang Tidak Benar Dia Yakin Dengan Gurunya Dia Mengunjungi Gurunya Dia Menaruh Hormat Dengan Gurunya Ketika Gurunya Ngomong Dia Menyimak Mendengarkan Tapi Tidak Dengan Peneriman Reflektif Dia Tidak Bisa Memilih Dan Memilah Akhirnya Apa Tidak Mampu Memeriksa Dengan Baik Makna Ajaran Yang Disampaikan Jadi Disini Dibutuhkan Peneriman Reflektif Dari Pengajaran Yaitu Kemampuan Untuk Bisa Memilih Dan Memilah Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Ketika Kita Sudah Memilih Dan Memilah Yang Kita Pilih Yang Menurut Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kita Memeriksa Lagi Apa Makna Dari Ajaran Yang Disampaikan Ketika Ketika Sudah Memeriksa Makna Tersebut Makna Yang Diajarkan Yang Ada Dalam Pengajaran Tersebut Ternyata Itu Mengandung Hal Yang Sangat Baik Untuk Kehidupan Kita Untuk Apa Yang Kita Harapkan Kita Mengingat Ajaran Tersebut Ketika Kita Mengingat Ajaran Ajaran Tersebut Timbul Semangat Dengan Semangat Ini Kita Dengan Tadi Sebegitu Rangkaian Kita Timbul Semangat Semangat Ini Untuk Apa Perlu Sekali Lagi Penelitian Dengan Jermat Penelitian Jermat Yang Seperti Apa Yang Dimaksudkan Disini Disini Lebih Ke Bagaimana Strategi Kita Menyusun Cara Agar Kita Bisa Mengujudkan Apa Yang Kita Cita Cita Citakan Ketika Strategi Telah Disusun Perlu Action Disinilah Kerja Keras Dibutuhkan Dengan Adanya Kerja Keras Maka Apa Yang Kita Harapkan Ini Bisa Terwujud Jadi Bapak Ibu Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Kita Cita Citakan Apa Yang Kita Harapkan Ini Butuh 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 Sekali Butuh Proses Yang Cukup Panjang Butuh Proses Yang Cukup Panjang Kita Tidak Bisa Serta Merta Langsung Simsalabin Bisa Saya Yakin Tadi Cik Lili Udah Berapa Lama Belajar Dalam 3-4 Bulan Yang Ngajarin Siapa Romo Effendi Kalau Cilili Tidak Memiliki Keyakinan Untuk Terhadap Buddha Dharma Kira-kira Bisa Enggak Mengunjungi Buddhayana Budhisentar Ini Tidak Mungkin Tetapi Karena Dasarnya Adalah Pertama Kali Adalah Keyakinan Terhadap Buddha Dharma Keyakinan Terhadap Non-sektarian Dimana Kita Tidak Hanya Ber Apa Belajar Satu Tradisi Saja Tetapi Kita Belajar Dari Berbagai Tradisi Cilili Mengunjungi Budayana Budhisentar Ketika Mengunjungi Ada Rasa Hormat Mungkin Awalnya Mendengarkan Romo Mimpin Lamking Atau Mendengarkan Teman-teman Lain Yang Mimpin Lamking Ada Rasa Hormat Pengen Belajar Saya Pengen Bisa Juga Nah Untuk Pengen Bisa Itu Dimulai Lagi Dari Yang Pertama Adanya Keyakinan Keyakinan Kepada Siapa Ya Keyakinan Kepada Romo Effendi Kalau Romo Effendi Memiliki Kemampuan Untuk Mimpin Lamking Mengunjungi Kembali Mengunjungi BBC Ada Rasa Hormat Terhadap Romo Effendi Ketika Romo Effendi Lamking Menyimak Dengan Baik Mendengarkan Misalnya Ketika Ada Saya Lihat Juga Ada Latihan Lamking Pada saat Latihan Lamking Menyimak Dengan Baik Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Dengan Baik Lalu Ada Penderitaan Refektif Dari Pengajaran Yaitu Belihat Bagaimana Cara Caranya Penderitaan Makna Oh Ternyata Begini Ketika Belajar Lamking Ketika Dengan Lamking Saya Menjadi Lebih Tenang Lalu Mengingat Mengingat Apa Yang Diajarkan Dari Lamking Tersebut Terus Mengingat Akan Ketika Lamking Membawa Ketenangan Timbul Semangat Semangat Yang Bagaimana Oh Iya Hari ini Ada Belajar Lamking Saya Harus Mengatur Waktu Untuk Bisa Datang Kewihara Ketika Sudah Datang Kewihara Belajar Dengan Sungguh Sungguh Ketika Sudah Belajar Dengan Sungguh Sungguh Keinginan Untuk Bisa Mimpin Lamking Bisa Terwujud Jadi Ini Serangkaian Yang Harus Kita Lalui Ketika Ketika Kita Ingin Mengwujudkan Apa Yang Kita Harapkan Jadi Tidak Bisa Serta Merta Terjadi Begitu Saja Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Misalnya Kalau Cilili Dibilang Oh Saya Juga Pengen Seperti Roma En Fendi Bisa Mimpin Lamking Tapi Tidak Punya Keyakinan Untuk Belajar Dari Romo Tidak Pernah Mengunjungi Wihara Ketika Orang Belajar Pada Saat Romo Misalnya Menyampaikan Cara Cara Megang Alat Lamking Itu Juga Tidak Respek Sama Sekali Tidak Menyimak Dan Sebagainya Tidak Akan Pernah Terjadi Jadi Ini Ada Proses Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lalui Jadi Adalah Benar Seperti Yang Dikatakan Oleh Thomas Alva Edison Bahwa Bakat Itu Berperan Sangat Kecil Tetapi Tetapi Kerja Keras Layah Mewujudkan Itu Saya Yakin Dan Percaya Yang Ada Disini Mungkin Pertama Kalinya Tidak Ada Satupun Yang Bisa Megang Alet Yang King Tapi Karena Belajar Terus Berlatih Dan Berlatih Akhirnya Bisa Jadi Ingat Jangan Merasa Ah Saya Kan Gak Bisa Apa Apa Saya Saja Gak Bisa Baca Itu Bukan Masalah Bukan Masalah Selagi Kita Mau Kenapa Saya Katakan Keterbatasan Keterbatasan Yang Kita Miliki Itu Sebenarnya Bukan Penghalang Saya Masih Sangat Ingat Almarhumah Nenek Saya Mendiang Nenek Saya Beliau Ketika Mengenal Ajaran Buddha Mengenal Dharma Usianya Sudah Tidak Mudah Beliau Senang Liam King Tetapi Karena Matanya Sudah Tidak Sanggup Untuk Membaca Buku Liam King Beliau Menghafalnya Dengan Cara Seperti Apa Dengan Cara Mendengarkan Mendengarkan Lalu Dihafal Sendiri Akhirnya Apa yang Terjadi Beliau Bisa Membacakan Tapeco Tanpa Melihat Buku Jadi Keterbatasan Usia Itu Bukan Penghalang Selagi Kita Berusaha Apapun Yang Kita Inginkan Itu Bisa Terujud Tapi Ingat Lagi Tentu Ada Banyak Faktor Dan Banyak Hal-hal Di Luar Kendali Kita Seandai Pun Kita Telah Berusaha Dengan Sangat Keras Ternyata Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Satu Hal Yang Harus Diingat Tidak Ada Kekecewaan Yang Menjadi Tugas Kita Adalah Kita Telah Berusaha Dengan Baik Meskipun Kita Tidak Mendapatkan Yang Katakan A Yang Kita Inginkan Tapi Akan Ada B, C, D Yang Bisa Kita Petik Kalau Kita Mampu Memaknai Secara Positif Seperti Kemarin Kita Sharing Dengan Ibu Dibilangin Saya Saya Dulu Kecil Ketika Tamat SMA Orang tua Saya memiliki Cita-cita Yang Berbeda Cita-cita Yang Berbeda Jadi Itu Tidak Bukan Sesuai Dengan Cita-cita Saya Jika Saya Masih Merasa Itu Adalah Kegagalan Saya Saya Terpuruk Di Sana Tidak Mungkin Akan Ada Hari Saya Yang Hari Ini Tetapi Karena Bisa Melihat Dari Sisi Lain Saya Sangat Bersyukur Ternyata Itu Sebagai Jalan Untuk Saya Menuju Seperti Hari Ini Artinya Apa Ada Banyak Hal Di Luar Kendali Kita Tetapi Ketika Kita Berusaha Ketika Kita Belajar Ketika Kita Bekerja Dengan Baik Hal Baik Pasti Akan Beserta Kita Dan Proses Tidak Pernah Mengkhianati Hasil Ketika Kita Telah Berusaha Dengan Baik Maka Hasil Akhirnya Juga Akan Baik Juga Akan Baik Ini Ternyata Bapak Ibu Kerja Keras Itu Next Kerja Keras Itu Tidaklah Cukup Tetapi Kita Perlu Kerja Cerdas Kerja Keras Saja Tidak Cukup Tetapi Kita Perlu Kerja Cerdas Di Sini Saya Ingin Menyampaikan Kepada Mengajak Bapak Ibu Untuk Melihat Kenapa Kerja Keras Saja Tidak Cukup Kita Butuh Kerja Cerdas Next Ini Ada Empat Faktor Yang Menentukan Kesuksesan Atau Pada Nia Ngani Gani Dalam Kerja Keras Kita Lihat Pencuri Pencuri Mereka Mencuri Kenapa Karena Ingin Kaya Kan Pencuri Mereka Mencuri Karena Pengen Kaya Mereka Kerja Keras Tidak Kerja Keras Kita Tidur Mereka Tidur Mereka Mereka Juga Kerja Keras Kita Tidur Mereka Tidur Tetapi Apakah Mereka Memiliki Empat Hal Ini Kemurnian Tingkah Laku Kemurnian Batin Kemurnian Pandangan Dan Kemurnian Pembebasan Tidak Tidak Makanya Ketika Kita Bekerja Keras Kita Juga Harus Bekerja Cerdas Dengan Memperhatikan Empat Hal Ini Kemurnian Tingkah Laku Sila Pari Sudi Buddha Telah Memberikan Rambu-rambu Kepada Kita Bagaimana Kita Harus Bertindak Bersikap Yang Baik Diantaranya Pancasila Buddhis Lalu Dalam Tanggika Magga Itu Ada Yang namanya Mata Pencahar Yang Benar Ada Perbuatan Benar Ada Ucapan Benar Artinya Apa Ketika Kita Melakukan Sesuatu Kita Harus Memperhatikan Kemurnian Moralitas Kita Contoh Yang Tadi Pencuri Mereka Pengen Kaya Mereka Bekerja Keras Juga Mungkin Lebih Keras Dari Kita Tidur Mereka Tidur Mereka Bekerja Lebih Keras Dari Kita Tidur Mereka Tidur Tapi Apakah Mereka Memiliki Kemurnian Tingkah Laku Kemurnian Silah Silah Pari Sudi Tidak Karena Mereka Mengambil Apa yang Bukan Menjadi Haknya Tetapi Kita Yang Pengen Kaya Ya Kita Katakanlah Berusaha Mendirikan Usaha Dan Melakukannya Dengan Cara Yang Benar Tidak Dengan Cara Menipu Tidak Menjual Obat Obatan Terlarang Tidak Misalnya Ketika Kita Jualan Sekarang Apalagi Banyak Barang Barang KW Yang Mirip Tapi Yang Semirip Mirip Apapun Yang Palsu Tetap Palsu Kita Tidak Bisa Ketika Menjual Barang Palsu Dengan Harga Sama Dengan Barang Asli Ini Adalah Penipuan Ini Tidak Terpenuhi Yang Pertama Kemurnian Tingkah Laku Atau Sila Pari Sudi Lalu Kemurnian Batin Tadi Pencuri Dia Pengen Kaya Sama Saya Yakin Yang Ada Di ruangan Ini Ada Yang Cita Cita Ayah Sudah Banyak Punya Cita Cita Pengen Kaya Saya Pengen Miskin Ajalah Biar Nggak Usah Rebutan Ada Tidak Tidak Ada Pasti Semua Juga Sama Memiliki Cita Cita Pengen Kaya Tetapi Ketika Ingin Kaya Bagaimana Dengan Kondisi Batin Kita Apakah Dengan Penuh Keserakahan Penuh Kebencian Atau Penuh Dengan Kebodohan Kalau Pencuri Yang Pertama Adalah Penuh Kebodohan Kenapa Dikatakan Dengan Penuh Kebodohan Dia Sudah Tahu Tetap Bahwa Mencuri Adalah Melanggar Hukum Tapi Tetap Dia Lakukan Karena Dia Anggap Itu Adalah Yang Nggak Papalah Nggak Papalah Yang Pending Yang Saya Mau Itu Bisa Saya Dapatkan Itu Adalah Kebodohan Keserakahan Batinnya Dilibuti Oleh Keserakahan Kenapa Karena Melakukan Mengambil Apa yang Tidak Diberikan Orang Yang Batinnya Tidak Serakah Dia Tidak Akan Pernah Mungkin Sampai Berani Mengambil Apa yang Tidak Diinginkan Kita Lalu Ayah Kalau begitu Saya Nggak Boleh Mengharap Apa-apa Boleh Sekali Kalau Kita Tidak Mengharapkan Apa-apa Nanti Hidupnya Cuma Makan Tidur Makan Tidur Untuk Bisa Dapatkan Makan Juga Perlu Kerja Kalau Saya Ingin Kaya Salah Tidak Ayah Tidak Tidak Salah Yang Jelas Kita Tahu Batasannya Kita Tahu Apa Yang Kita Lakukan Dan Kita Tahu Cara Untuk Melandapatkannya Tentu Yang Pertama Harus Dengan Dasar Sila Parisudi Lalu Batin Yang Bersih Yang Bebas Dari Keserakahan Yang Bebas Dari Kebodohan Bebas Dari Kebencian Kemurnian Pandangan Ditik Parisudi Disini Sangat Penting Bagi Kita Bahwa Kita Harus Tahu Salah Adalah Salah Benar Adalah Benar Tadi Seperti Pencuri Tadi Dia Tahu Kalau Mencuri Adalah Melanggar Tapi Dia Menganggap Itu Adalah Hal Yang Baik Baik Saja Bagi Dia Itu Bukan Masalah Bagi Dia Ini Bukan Hal Yang Besar Mencuri Itu Ini Adalah Pandangan Salah Tapi Secara Sederhananya Kita Bisa Tahu Mengambil Apa Yang Bukan Kita Menjadi Milih Kita Itu Adalah Salah Disinilah Pandangan Kemurnian Pandangan Ini Bisa Membantu Kita Untuk Bekerja Dengan Cerdas Lalu Kemurnian Pembebasan Wimuti Pari Sudi Ini Kemurnian Pembebasan Ini Yang Seperti Tahap Apa Membebaskan Kita Dari Kegelisahan Membebaskan Kita Dari Ketakutan Membebaskan Kita Dari Ketidak Namanan Membebaskan Kita Dari Pelanggaran Pelanggaran Zila Tadi Seperti Pencuri Kita Pencuri Itu Memiliki Kemurnian Pembebasan Tidak Ketika Dia Mencuri Pastinya Ada Kegelisahan Pastinya Ada Ketakutan Tapi Kalau Kita Misalnya Berbisnis Dengan Jujur Tidurnya Nyenyak Tidak Sangat Nyenyak Nyaman Tidak Sangat Nyaman Inilah Yang Dikatakan Sebagai Bahwa Kemurnian Keempat Hal ini Kemurnian Tingkah Laku Kemurnian Batin Kemurnian Pandangan Dan juga Kemurnian Pembebasan Sebagai Modal Bagi kita Untuk Bekerja Cerdas Jika Kita Tidak Bekerja Dengan Cerdas Hanya Dengan Bekerja Keras Saja Maka Kita Akan Selalu Terbentur Sana Sini Terbentur Sana Sini Yang Akhirnya Mencelakakan Diri Kita Sendiri Next Nah Mungkin Ada yang Bertanya Bagaimana Caranya Bagaimanakah Caranya Tolak Ukur Untuk Melihat Untuk Mengetahui Perbuatan Kita Itu Benar Ini Disampaikan Oleh Buddha Dalam Ambalatika Rahula Wada Sutta Ini Menarik Bapak Ibu Sutta Ini Disampaikan Oleh Buddha Kepada Siapa Kepada Samadera Rahula Yang Pada Saat Itu Usianya 7 Tahun Lihat Begitu Striknya Buddha Ketika Mengajarkan Kebaikan Kepada Samadera Kecil Buddha Mengajarkan Kepada Samadera Kecil Tersebut Samadera Rahula Bagaimana Caranya Untuk Mengecek Sendiri Perbuatan Kita Itu Sudah Benar Atau Tidak Ada Tiga Hal Yang Perlu Kita Tanyakan Pada Diri Sendiri Yang Pertama Adalah Bertanyalah Pada Diri Sendiri Apakah Tindakan Saya Akan Mencelakakan Diri Sendiri Apakah Perbuatan Saya Tindakan Saya Akan Mencelakakan Diri Sendiri Lalu Tanya Lagi Apakah Perbuatan Saya Akan Mencelakakan Orang Lain Lain Lalu Bertanya Lagi Untuk Konfirmasi Ulang Apakah Pertanyaan Saya Mencelakakan Diri Saya Dan Orang Lain Jika Pertanya Jawabannya Adalah Apakah Tindakan Saya Akan Mencelakkan Diri Sendiri Jika Itu Jawabannya Adalah Tidak Boleh Dilakukan Tidak Tapi Tidak Mencelakakan Orang Lain Mencelakakan Diri Sendiri Tidak Mencelakakan Orang Lain Boleh Tidak Tidak Ini Saja Sudah Tidak Boleh Dilakukan Atau Gini Apakah Tindakan Saya Mencelakakan Diri Sendiri Jawabannya Tidak Apakah Akan Mencelakakan Orang Lain Iya Tidak Mencelakakan Diri Sendiri Tapi Mencelakakan Orang Lain Boleh Tidak Tidak Maka untuk mengecek sekali lagi Ini perbuatan saya ini mencelahkan diri saya dan orang lain tidak Jika jawabannya masih tidak boleh kita lakukan Kalau jawabannya iya maka tidak boleh dilakukan Jadi Buddha mengajar itu mengajar orang cerdas Tanda kutip Jadi Buddha makanya kita tidak pernah menemukan dalam kitab suci itu Misalnya Buddha mengatakan secara detil ini boleh ini tidak boleh Tapi Buddha sudah memberikan kita bagaimana menentukan perbuatan kita ini benar atau tidak Dengan menanyakan tiga pertanyaan ini sebanyak masing-masing tiga kali Pada diri kita Pertama tanya tindakan saya akan menurutkan diri saya sendiri tidak Oh tidak Tanya lagi beneran nih tidak menurutkan diri saya Tidak Tanya lagi Oh jawabannya tidak kita beranjak lagi untuk lihat Kira-kira ini bisa mencelakakan orang lain tidak Jika tiga kali kita bertanya jawabannya adalah tidak Kita beranjak lagi yang ke pertanyaan ketiga Untuk memastikan ini merugikan diri saya sendiri dan orang lain tidak Jika masih jawabannya adalah tidak Berarti apa yang akan kita lakukan adalah perbuatan benar Jadi bisa kan ya menanya kepada diri sendiri Kalau sudah sampai tiga kali tiga kali tiga kali sembilan kali Ternyata masih juga keliru Nah ini perlu bimbingan khusus Perlu ada bimbingan khusus Jadi bapak ibu disini bahwa inilah kita ketika memang kesuksesan itu membutuhkan kerja keras Tetapi agar kita selamat dalam bekerja keras ini diputuhkan kerja jerdas Dengan memperhatikan empat kemurnian yang tadi Dan bertanya pada diri sendiri Menelihat apakah apa yang kita lakukan ini benar atau tidak Ini dan ini Jadi ini yang disampaikan oleh guru saya Belajar apapun banyak hambatannya Semangat dan perjuangan tanpa henti adalah upaya untuk mencapai tujuan Bodhisattva tidak pernah menyerah meskipun telah mengorbankan banyak hal Iya Buddha Gautama yang saat ini menjadi guru agung kita Beliau terlahir tidak hanya sekali tapi berapa ribu kalpah Dari berbagai kelahiran yang kita baca di Jataka itu baru sebagian kecilnya saja Kita bisa melihat beliau tidak selalu setiap kelahiran terlahir sebagai pangeran Tapi dengan berbagai bentuk-bentuk kelahiran Yang dimana dalam setiap kelahiran yang dikisahkan dalam cerita Jataka Tidak semuanya ada kisah indahnya Jadi ini ketika dalam proses perjalanan kehidupan ini kita melakukan menemukan hambatan-hambatan Janganlah pernah menyerah Karena tidak ada perjalanan yang mulus Hanya dengan semangat dan perjuangan tanpa hentilah yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan Dari rumah mau ke sini saja perlu usaha kan Tidak bisa tiba-tiba tutup mata atau dari di rumah duduk di kursi tutup mata atau muncul di sini Kecuali sudah punya abinya Untuk punya abinya saja perlu usaha meditasi Yang segampang ini saja kita butuh usaha Apalagi ada hal yang lebih besar yang perlu kita lakukan Artinya ketika kita mengharapkan hal yang besar Usaha yang harus kita lakukan pun harus juga sama besarnya Dan ini pesan Buddha Sebelum beliau Buddha mencapai Maha Parinibbana Pada saat itu Yang Arya Ananda Begitu sedihnya ketika Mendengar bahwa Buddha Tiga bulan lagi akan mencapai Maha Parinibbana Pada saat itu yang Arya Ananda Masih belumlah seorang arahat Sehingga masih ada kekotoran batin Ada rasa kesedihan ketika mendengar Kabar kalau Buddha Dalam masa tiga bulan lagi akan mencapai Maha Parinibbana Yang Arya Ananda Bingung Lalu kalau Buddha mening Sudah tidak ada Siapa yang akan menjadi guru kami? Siapa yang akan menjadi Pembimbing kami Sana Buddha Berkata bahwa Dhamma dan Winaya yang akan menjadi pembimbing Jadilah pulau bagi diri sendiri Dan berjuanglah dengan sungguh-sungguh Artinya apa? Untuk bisa mencapai pembebasan Untuk bisa mengakhiri penderitaan Untuk bebas dari samsara ini Kita perlu berjuang dengan sungguh-sungguh Di sini Di akhir ini Yang bisa kita lihat Apa? Yang bisa kita lihat adalah Ternyata Bapak Ibu Apapun itu Sangat tergantung Pada diri kita sendiri Orang lain itu tidak bisa Orang lain itu hanya faktor yang sangat kecil Tapi penentunya sendiri Itu semua ada pada diri kita Gampangannya Kita ambil contoh Ketika kita lapar Kita lapar Sudah disiapkan makanan Untuk bisa menghilangkan rasa lapar ini Makanan yang telah disiapkan Bisa tidak? Sudah disiapkan orang lain nih Di depan kita Bisa tidak? Makanan yang telah disiapkan ini Kita titip orang lain yang makan Eh kamu kan teman baik saya Kamu tolba dong Tolong habisin nasi goreng ini Untuk saya Tidak akan Kalau kita lapar Yang dimintain tolok orang lain Untuk makan Untuk menghilangkan rasa lapar kita Itu tidak akan pernah terjadi Yang terjadi apa? Ngances Ngilar Nelan ludah Laper tetap akan ada Ketika sudah disiapkan oleh orang lain Nasi goreng di depan kita Kalau kita tidak mengambilnya sendiri Mengunyanya sendiri Menelannya sendiri Tidak akan pernah Jadi Penentu Terwujudnya Apa yang kita inginkan Adalah Diri Sendiri Bukan orang lain Orang lain hanya pendukung Tapi penentu Ada Di diri sendiri Jadi Disini Bapak Ibu Bisa kita lihat bahwa Sekali lagi Tidak ada Tidak ada Kesuksesan Yang bisa diraih Begitu saja Tanpa adanya pengorbanan Tanpa adanya kerja keras Tapi ingat Kerja keras Harus dibarengi Dengan kerja Cerdas Dengan selalu Memperhatikan Kemurnian sila Kemurnian batin Kemurnian Pandangan Dan juga Kemurnian Pembebasan Jadi Demikian Yang bisa saya sampaikan Jika ada Yang ingin tanya jawab Ada yang ingin bertanya Saya persilakan Silakan Bapak Ibu Kalau ingin bertanya Mumpung Kita hari ini Bisa langsung Bertatap muka Masih malu-malu Ini nanti Untuk Pelimpan Jasanya Jika ada yang ingin bertanya Saya persilakan Silakan Ibu Kalau ingin bertanya Tidak Menurut Sesuatu Teratakan Perbuatan Benar Kan Sudah Berlutihkan Bilih Dan orang lain Tapi Terkadang Kita Diposisikan Harus Milih Karena Memang Sudah Tak Bisa Bagaimana Bagaimana Kondisi Begini Kalau kita ada di posisi Seperti ini Hutang Tetap Adalah Hutang Mau Tidak Mau Tetap Harus Kita Bayar Tidak Peduli Dengan Cara Apapun Dalam Tanda Kutip Adalah Cara Yang Benar Misalnya Kalau Biasanya Karena Ini Kita Berhutang Kita Harus Sudah Bayar Hutang Katakanlah Biasanya Kalau kita Bekerjanya Hanya Empat Jam Ya Mau Nggak Mau Kita Harus Bekerja Lebih Untuk Bisa Mendapatkan Yang Lebih Bayar Hutang Ini Jadi Kita Nggak Bisa Saya Hidup Aja Nggak Nggak Bisa Memakan Aja Susah Gimana Mau Bayar Hutang Yang Nggak Bisa Seperti Itu Karena Kita Memiliki Tanggung Jawab Untuk Melunasi Hutang Tersebut Kalau Semua Orang Bisa Berpikir Seperti Itu Perlu Dilunasi Tapi Kenyatanya Tidak Demikian Itu Cara Apa Realitanya Seperti Itu Harus Dibayar Dengan Cara Apapun Tentu Dengan Cara Yang Benar Kalau Kerjanya Bisa Biasanya Agak Santai Ya Kita Harus Bekerja Lebih Keras Dan Lebih Keras Lagi Dari Berbagai Orang Sukses Yang Saya Kenal Mereka Tidak Sedikit Yang Berangkat Dari Nol Ada Yang Hari Ini Kita Lihat Mereka Tinggal Di rumah Kawasan Elit Mobilnya Ratus Hitungan Bukan ratusan Juta Lagi M Tapi Ketika Mereka Awal Memulai Bagaimana Dari Door To Door Jualan Kain Diusir Pun Mereka Tidak Menyerah Ketika Jualan Makanan Tidak Dipersilahkan Masuk Disurut Tunggu Di Depan Pagar Itu Juga Mereka Lalui Itu Apa Mereka Bisa Seperti Hari Ini Punya Penghasilan Yang Begitu Besar Dari Hasil Hasil Kerja Kerja Keras Mereka Ketika Katakanlah Contohnya Jual Kain Dari Door To Door Ketika Diusir Sekali Saja Sudah Atau Diusir Sekali Dua Kali Saja Sudah Down Tidak Mau lanjut Lagi Tidak Akan Pernah Bisa Yang Seperti Hari Ini Jadi Kita Apa Yang Menjadi Tanggung Jawab Kita Itu Harus Kita Penuhi Harus Bisa Kita Penuhi Misalnya Kalaupun Hidup kita Itu Susah Banget Kalau Misalnya Orang Lain Bisa Makan Nasi Putih Dengan Telur Ternyata Kita Kondisi Keuangannya Hanya Nasi Putih Dengan Garam Ya Lakukan Dulu Nasi Putih Dengan Garam Itu Jangan Ikut Ikutan Mau Nasi Putih Dengan Telur Jadi Kita Harus Mampu Mengukur Mengukur Kemampuan Kita Sejauh Mana Apa Yang Menjadi Tanggung jawab Kita Apa Yang Menjadi Kewajiban Kita Itu Sangat Penting Ketika Kita Tidak Bisa Mengukur Kemampuan Kita Seperti Apa Kita Tidak Hanya Mengharapkan Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Orang Lain Tanpa Menyelesaikan Tanggung jawab Kita Hidup Kita Itu Tidak Akan Selalu Kepentok Dengan Masalah Dan Masalah Demikian Ibu Baik Ada lagi Yang bertanya Saya Persilahkan Ya Tidak 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 hai hai baik ketika misalnya ketika kita bekerja di lembaga-lembaga sosial ya orang kan bilang ya kita harus kalau bekerja di sosial ya kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi tidak demikian ketika kita ingin menolong orang lain apa yang harus kita lakukan menolong diri sendiri terlebih dahulu artinya apa selesaikan apa yang kita ingin yang menjadi tanggung jawab kita di rumah terlebih dahulu kenapa kalau dari rumah sendiri saja tidak bahagia tidak bisa berjalan dengan baik bagaimana kita bisa menolong orang lain bagaimana kita bisa bekerja melakukan lebih banyak dari orang lain ya mohon maaf misalnya katakanlah Bapak bekerja di salah satu katakanlah Bapak relawan di BBC ini 24 jam kerjanya nongkrong disini karena BBC nggak ada yang nunggu ini misalnya misalnya tapi di rumah Bapak punya anak istri yang perlu makan ya kan apakah demikian benar tidak benar kenyangkan anak istri di rumah dulu baru pikirkan sini waduh ayah berat ya memang berat inilah yang dikatakan sebagai pengorbanan kita butuh usaha usaha ekstra untuk bisa sama-sama mendapatkan kebaikan jadi kita tidak bisa oh saya ini pekerja sosial saya harus mengutamakan orang lain tidak utamakan yang memang harus kita utamakan dan kita bekerja keras bagaimana orang lain juga bisa merasakan manfaat dari kehidupan kita ini demikian jadi kalau misalnya anak ya kita bisa memberikan pengertian bagaimana dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya itu dengan baik baru untuk orang lain dalam arti kalau kita saja tidak bisa menyelamatkan diri sendiri bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain ketika tenggelam kita nggak bisa berenang mau nolongin orang yang tenggelam mungkin tidak tidak mungkin yang akan terjadi ya sama-sama tenggelam Hai jadi harus bisa berenang dulu baru menolong yang tenggelam baru bisa sama-sama selamat demikian bapak Hai baik bisa dipahami ya ada lagi yang ingin bertanya saya persilahkan Hai jadi ya karena saya melihat banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di mana bahkan wihara yang seharusnya adalah tempat yang baik untuk menyelesaikan masalah bisa menjadi tempat timbulnya masalah dalam rumah tangga ini kenapa ya karena tidak ada kemur kesempurnaan empat kemurnian itu Hai kesem misalnya dia punya kesempurna kemurnian moralitas tapi dia tidak punya kesempurnaan pandangan tidak memiliki pandangan yang benar terhadap apa yang dia lakukan ini adalah sumber masalah jadi ketika apapun hal yang baik lakukanlah dengan cara yang baik ketika hal yang baik tidak dilakukan dengan cara yang baik itu tidak akan pernah menjadi baik Hai jadi Hai empat hal ini ingat kemurnian moralitas kemurnian Hai batin kemurnian pandangan dan kemurnian pembebasan sangat perlu Hai dirum diwihara meditasi tapi gelisah mikirin anaknya sudah makan belum ya tunggakan eh apa SPP anaknya masih belum bayar Hai juga percuma jadi selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan kalau hanya mau ke wihara ya kita bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya itu akan menjadi sangat baik baik ada lagi yang ingin bertanya saya persilahkan Hai jangan pernah berpikir kalau Siddhartha Gotama untuk menjadi Buddha beliau meninggalkan anak istrinya istri anaknya yang baru lahir ingat kita itu bukan Siddhartha Gotama Siddhartha Gotama ninggalin anak di rumah ada yang kasih makan Hai ada yang ngerawat dengan baik jangan mikir saya mau jadi bantai sajalah mau ninggalkan duniawi ingat itu tanggung jawabmu belum selesai loh jadi jangan menyamakan kondisi yang lain dengan kondisi kita Hai ada lagi yang mau bertanya saya persilahkan ya Hai ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya selama masih dalam dalam kondisi dalam tataran kewajaran itu boleh-boleh saja kalau sudah di luar kewajaran itu jadinya kurang ajar tidak boleh misalnya ketika yang namanya kita usaha saya yakin dan percaya ada nggak yang usahanya itu mau rugi tidak pasti akan ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Hai ketika misalnya katakanlah saya beli pena ini satu modal awalnya 500 ribu 500 rupiah bisa tidak saya menjualnya hanya dengan enam ratus rupiah merasa enam seratus untung selalu saja ya nggak bisa kenapa ya emang buka toko itu nggak perlu listrik nggak perlu pegawai nggak perlu ongkos dan sebagainya ya kita harus dinaikkan 500 bisa saja dari seribu dengan catatan kita sudah ada perhitungan yang tepat bukan berarti saya hit untung dua kali lipat tidak kenapa dari 500 menjadi seribu ini ini butuh beban-beban yang lain Hai jadi jangan takut untuk mencari untung tidak tapi dengan cara yang baik kecuali misalnya ini ini hanya pena biasa katakanlah nggak tahu ini merek apaan terus kita menjualnya menggunakan eh memakai merek kita ganti polis gajah di merek yang mahal Hai dengan jual yang harga yang mahal itu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ini yang tidak boleh Hai ini udah tidak jujur ini sudah tidak jujur ini tidak boleh dan ingat misalnya kalau kita jualan begini ini memang modal tadi kan 500 kita jual seribu ada yang nawal 800 kita bilang eh jangan ini modal aja nggak cukup ini hati-hati nanti bisa kita dianggap bohong kan modal awalnya ya memang hanya 500 tetapi kan ada beban-beban yang lain yang harus dimasukkan di sini ya kalau memang kita tidak bisa mena memberikan harga yang lebih murah ya kita bilang saja tidak bisa kalau memang masih bisa ya kita turunin dikit tanpa mengalami kerugian ingat yang namanya bisnis kalau disamakan dengan kerja sosial ya jadinya nanti sosial-sialnya yang dapat lebih banyak jadi Hai kerja cerdas perlu Hai demikian ibu Hai jadi ketika bisnis jangan samakan dengan kerja sosial bisnis ya bisnis kalau kita ingin berdana ya kita berdana begitu baik ada lagi yang bertanya saya persilahkan ada lagi Hai atau kalau yang dari zoom apakah masih mendengarkan kalau yang dari zoom saya ingin bertanya silakan Hai jadi Bapak Ibu saya tahu ketika kita hidup dalam bermasyarakat apalagi hidup sebagai rumah tangga ada banyak hal yang harus kita pikirkan ada banyak hal yang harus kita lakukan jadikanlah itu bukan sebagai beban tapi merupakan bagian dari kehidupan yang harus kita jalani Buddha sendiri sudah mengatakan bahwa dulu kalau saya pernah membaca satu sutta itu ada seorang Brahmana tua dia marah-marah ke Buddha bukan marah-marah sih kata dia membandingkan kehidupan dia dengan Buddha dan pada intinya dia mengatakan bahwa kehidupan Buddha itu nyaman sekali tapi kenapa kehidupan kehidupan dia seperti itu gitu ya memang beginilah realitanya ada banyak yang harus kita lakukan tapi ingat tidak jadikan sebagai beban jadikan itu sebagai bagian perjalanan hidup yang harus kita lalu cukup untuk hari ini cukup baik terima kasih Bapak Ibu sebelum kita akhiri saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan pelimpahan jasa Mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kedua tangan di depan dada ikuti kata-kata yang saya ucapkan Imaya Dama Nudama Patipatia Budang Pujemi Imaya Dama Nudama Patipatia Patipatia Sanggang Pujemi Imaya Dama Nudama Patipatia Sanggang Pujemi Imaya Dama Nudama Patipatia Acarye Pujemi Ada Adhaological Pujemi Adha Nibbanasa Pachayohotu Mama punya bagang Sabah satanang Bajemi Tesabe Mesabang Punya bagang Labantu Sedang mempraktikan Dhamma ini Saya Memberikan penghormatan Kepada Buddha Dhamma Sangga Ayah dan Ibu Dan Guru-guru Semoga Dengan mempraktikan Dhamma saat ini Saya Terbebas dari Kelahiran Usia tua Sakit Dan kematian Semoga Dengan kebajikan Saya ini Saya Mampu Menghancurkan Kekotoran Batin Semoga Dengan kebajikan Saya ini Menjadi sebab Pencapaian Nibbana Saya Limpahkan jasa Kebajikan Saya Kepada semua Makhluk Semoga Semua Makhluk Memperoleh Kebajikan Yang sama Atas kebajikan Yang saya Limpahkan Semoga Semua Makhluk hidup Berbahagia Sabesata Bawantu Sukitata Sado 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 Baik Demikianlah Yang bisa Saya sampaikan Pada Pagi hari ini Semoga Bisa bermanfaat Bagi kita semua Selamat siang Namo Seng Deya Namo Budaya Baiklah Sudara-sudara Dalam Dharma Tadi kita Tadi kita